Kita ke informasi selanjutnya, kondisi 4 korban ledakan Tanah Abang mulai membaik. Satu korban yang dirawat di ruang intensif segera dipindahkan ke ruang perawatan. Perkembangan kondisi dari keempat korban ledakan bom banting di Tanah Abang Rabu lalu mulai membaik. Dan bahkan Sabtu pagi ini, tepatnya pukul 9.30, ada satu korban berinisial A dipindahkan dari ruang perawatan intensif, dari ICU ke ruang generasi yang tepat ada di belakang saya ini. Dan ada satu initial F yang dibawa langsung oleh tim penyidik pada pukul 1 dini hari tadi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Korban ledakan di Tanah Abang yang masih dirawat di rumah sakit Polri Keramajati, tinggal tiga orang. 12 dokter dikerahkan untuk menangani para korban ledakan. Masih ada dua korban yang dirawat di ruang ICU. Untuk kepentingan penyelidikan, ketiganya masih berada dalam pengawasan polisi. Polisi baru dapat memeriksa keterangan ketiga korban setelah kondisi mereka cukup baik. Tugas kita di sini karena ada korban, tugas kita merawat, memperbaiki kondisi, berusaha memperbaiki kondisi dengan ilmu medis yang ada di kita, supaya kondisi korban pulih seperti setiakala. Dan selanjutnya, kalau sudah ada suatu kondisi yang baik ataupun sudah bisa rawat jalan, kita kembalikan ke penyidik lagi. Keempat korban adalah Ferry Andianto, Amir, Asep Samsuddin, dan Suro alias Rustam. Ferry menjadi korban pertama yang dimintai keterangan polisi. Sedangkan Rustam merupakan korban ledakan dengan luka terparah. Ledakan yang melukai empat korban terjadi rabu lalu di Jalan Jati Bundar, Kebon Kajang, Tanah Abang. Dari lokasi ledakan, polisi menemukan 49 bungkusan berbentuk bola, berisi belerang, bubuk aluminium, dan beberapa paku. Menurut keterangan polisi, bungkusan tersebut meledak jika dibanting. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Anggi Krestamia, Dias Pradana melaporkan untuk NET.